Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk nak jadi KLG bersongkok pun tak boleh pukul wanita. Pelakon dan pengarah Farid Kamil memuat naik hantaran berbentuk sindiran kepada seseorang di laman instastory miliknya baru-baru ini. Menurusi hantaran dikongsikan oleh pemilik nama Farid Kamil Zahari, dia menyatakan mengenai kegenasan yang dilakukan oleh individu tidak dinyatakan nama terhadap wanita. Nak jadi KLG bersongkok pun tak boleh pukul wanita. Nida Hoy mesti sesuatu spesial mengenai dia kan. Suap report 2005 sampai 2020 mengenai pukul wanita tidak akan dikenakan tindakan hari ini pukul lagi tulisnya. Farid juga istri kepada artis jelita Diana Daniel berkata menyoal sifat yang ditunjukkan oleh individu berkenan, sama seperti watak seorang anak munafik yang ditunjukkan dalam film dan diadaptasi ke lu dunia reality. Adakah ini contoh untuk anak munafik lelaki penderhakan 2023? Macam film kita putar semula roda-roda kehidupan tulisnya. Katanya lagi kekuasaan Allah lebih besar jika hendak dibandingkan dengan nilai wang ringgit yang dimiliki oleh individu berkenaan. Besar kuasa Allah kalau nak bandingkan dengan alhamdulillah ringgit kautu ujar Farid. Bagaimanapun pengarah film Rompit tidak memetik nama mana-mana pihak dalam hantarannya berkenaan. Sementara itu Farid menguraukan kesyukuran apabila ada warganet menyatakan pandangan positif, apabila ada pihak membuat taburan fitnah terhadapnya berdasarkan video sidang media madis peluncuran film berjudul Anwar The Outed Story baru-baru ini. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.